Intro Melakukan pesalahnya, pertama setelah kita kumpul 2 kosong, ada konsentrasi sedikit yang ada. Kurang baik di unit-unit 30-40, sehingga kita di kolokan 2 gol. Dan saya tadi yakin pemain bisa bangkit di babak kedua, kita risikan agar pemain lebih lepas, konsentrasi, dan fokus, dan jangan bikin misal-masalah yang agak lebih. Dan nanti kita bisa menanggap pertandingan 3 gol. Bagaimana perasaanmu menjadi pemain terbaik kembali? Buka saat ini dan cetak 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertandingannya cukup NCCD, dan berikan kita berikan kewenangan, dan kita berikan fokus ke perkainan yang betulnya. Ini bukan patut kanditas, kita patut kanditas dalam ruang sedia rasu. Oke, dibuka sesi pertanyaan, silahkan angkat pertanyaan. Nama dan media yang berikan. Assalamualaikum, selamat malam, Coach. Liat dari Radio Republik Indonesia. Pertanyaan pertama, Coach singkat saja, mungkin apa evaluasinya dari perkandingan tadi, selain yang tadi persimutan mungkin, apa yang perlu diperkuat. Kemudian dengar-dengar katanya sebelumnya, atau kemarin ya tidak latihan di lapangan, atau mungkin menjelang besok pertandingan lawan Palestine, ada latihan di lapangan, atau mungkin yang lain. Sama-sama lagi Coach. Setelah pertandingan melawan buang itu, ada sebuah postingan di Youtube, dari satu televisi dari buang program pelaraganya. yang mereka memuji sikar sportifitas yang ditujukan oleh pemain Indonesia, terutama ketika ada momen setelah pertandingan selesai, pemain Indonesia menyalami atau memberikan dukungan untuk salah satu pemain buang yang terlihat menangis begitu, setelah selesai pertandingan. Mungkin tanggapannya, apa yang mungkin berkembang daripada pemain belakang tadi? Ya, pertama, banyak ya. Tadi saya juga sampaikan ke pemain, tidak boleh puas diri, kita udah merewati dua pertandingan, kita masih ada dua pertandingan lagi, yang saya sampaikan ini juga berat, final juga, dan saya sudah sampaikan ke pemain, kurangin-kurangin kesalahan, terutama saat defense, kemudian koordinasi pertahanan harus lebih rapi lagi. Tadi saya sudah sampaikan ke mereka, teforia tidak boleh berlulian, fokus untuk melawan Palestine di hari Jumat. dan untuk TV buang nggak? TV buang nggak? Itu memang kita ajak untuk pemain. Bisa tanya ke kakak, apapun hasilnya, apapun situasinya, kalau ada pemain sakit, ada pemain yang cedera, buang bola. walaupun kita punya kesempatan untuk TV buang, bisa tanya ke pemain semuanya. Saya mau mengajarkan mereka, mengedukasi pemain agar mereka, bermain sangat sportif, menang dengan sportif, dan itu, semoga menjadi bekal buat pemain, jadi mindset mereka, puasannya kemenangan, jadi hal yang penting, tapi caranya juga harus, cara sportif. untuk latihan, memang kita mau lapar, teman-teman wartawan, kami nggak mengambil jatuh untuk latihan ke stadion, karena perhitungan kami, dari hotel ke wajajaran, perlu waktu lagi, bolak balik, karena pemain ini sudah berkumpul 1 bulan, dari tanggal 5 September, ya udah mulak balik aja di lapangan, lalu itu mungkin udah sampai ke Bali sana. Jadi, saya pikir, kita butuh, apa, latihan di hotel aja, recovery, pas pulak di hotel, kita ada lapangan kecil, gini yang bisa buat recovery, latihan, karena juga kita memperhitungkan, pertandingan hanya recovery satu hari, jadi kita memanfaatkan untuk, mereka pilih 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 pilih. mereka juga, mereka juga bisa mempersulit WA kemarin, bahkan hampir menang ya mereka, dan saya lihat mereka berhitung juga, kemudian postur tubuh mereka juga tinggi-tinggi, yang pasti kita tetap habis konsentrasi, membenang aja pertandingan, dan saya menyampaikan kepada saya, semua pertandingan penting, kita berharap, kita menjadi cita-cita, kita tidak tergantung dengan tawar, jadi kita harus manfaatkan sebatas setiap tahun. Selamat malam coach, saya pernah dengar coach, diantaranya kunci kesempatan dari coach pemimpin Timnas saat ini, yaitu selalu memotivasi anak-anaknya, agar selalu pemintang itu dari orang tuanya. Nah selain itu, apa nih coach? Yang mungkin bisa disampaikan oleh coach, selain memotivasi anak-anaknya, apa lagi nih? Selain dari doa orang-orang tersebut, terima kasih coach. Ya, kita taruh foto ya di ruang ganti, biar mereka melihat wajah orang tua mereka, foto terbaru bukan foto, foto terbaru kita minta ke orang tua mereka, dan sebenarnya orang tuanya gak tahu kalau kita memotivasi di ruang ganti. Dan kemudian sebelum pertandingan, mereka saya suruh video call orang tua, dan saya ikut di sampingnya. Nah seperti kakak berdua dulu dengan orang tuanya, begitu gak lama nanti saya akan bertanya. Saya terima kasih dengan orang tuanya, karena sudah mendidik kakak yang menjadi anak luar biasa. Dan saya terima kasih pada latih-pelatih mereka di SSB dulu, di akademi, di elite pro, karena jasa mereka lah yang membentuk mereka ini, komen-komen yang ada sekarang. Dan saya menurut school sekali tahun ini, saya mendapatkan materi komen yang merata. Saya gak ragu, apapun bisa lihat tadi, perjalanan pemain, gak kelihatan, pemen ginti, pemencahan, dan kami gak ragu. Dan ada beberapa pemen yang bisa multifungsi, artinya posisinya bisa di-landang, bisa di-stop, bisa di-back-an, jadi bermacam. Dan itu saya beruntung banget. Terima kasih buat para latih-latih mereka tadi awal dulu, dan saya kalau melatih kakak syuting tadi, gak sama tetap waktunya. Dia dapet di SSB-nya, di akademi, dilatih sama orangkuannya. Pas kola kakak orang-kuannya juga matang saya. Jadi itu Pak, saya komunikasi ke orang-kuannya juga. Ada satu lagi, Pak. Siap? Saya ke rumah mereka juga. Satu-satunya rumah mereka, tanpa orang-kuannya tahu, dan ke sekolah mereka juga. Dan, jaman muslim gak gitu. Kucingri, kemudian jaman muslim, jadi dia datang ke gereja, tidak pun ke gereja tadi. Kemudian, yang ini, yang pemen lain, saya datang ke rumahnya, tanpa, memberitahu sebelumnya. Kalau kita kasih tahu malamnya, besoknya, takutnya, menyiapin macam-macam. Yang gak ada di area-area yang saya gak tahu. Misalnya, tiba-tiba datang, ngobrol, di mana pertolahan anak ini, ke sekolahnya dia juga, tanya ke burunya, ada perubahan gak setelah di timnas itu. Ternyata semuanya, semuanya, semoga ini menjadi mindset mereka, ke depan, jadi, jika bakal pemenang timnas yang berguna memiliki bangsa ini. Baik, saya Hattini, dari pp1news.com. Saya mau bertanya, tadi kan Coach bilang, kalau pemenangan ini tuh, masih disembahkan atas perbanisasi bagi ruang itu ya. Nah, untuk petani hari ini, kenapa timnas masih mengapai seragam berwarna merah, dan bukannya berwarna hitam gitu, untuk menunjukkan rasa berpabung gitu. Karena saya lihat, kalau kemarin, pengembangan bendera kan masih sepenuh tiap, terus sekarang sudah setengah tiap merah. Terus, nah ini kenapa timnas seragamnya masih merah gitu ya, tidak hitam. Lalu, untuk Arhan, gimana perasaannya timnas U17 bertanding dalam suasana diva seperti ini ya, apakah itu menjadi beban, atau justru motivasi begitu? Silahkan kasih. Ya, terima kasih Mbak. Kalau Jepsi merah, kemarin kita sepenuhnya Ui, tapi gue pakai putih, ya kita pakai merah. dia pakai sosial perusahaan kita. Kalau kemarin gue pakai merah, kita pakai putih. Ya, hari ini kita sebagai hukum. Jadi kita pilih merah, karena itu kostum pertama kita. Kedua, ketiga baru kita. Dan kita selalu pakai itu sampai selesai lagi. Dan, selebrasi juga tadi semuanya. Walaupun pertandingan penting banget. Yang lawan tim yang kita anggap yang luar biasa. Jadi, selebrasi luar biasa-biasa. Kita gak mau juga, setelah gol, kita menari-nari, berjegah-jogel, berdansar diisi, yang diatas pendidikan saudara-saudara kita, yang terkena masih bagi bukan dulu. Kita gak mau terlalu. Dan, keputusan dari situ juga di NJM-nya. dari awal kita, NJM udah diperlukan dari awal. Jadi, bukan diri. Besok mentah juga kita perlukan. Dari awal udah diperlukan. Dan kesepakatan semua peserta. Masih. Yang pengen rekaasannya, rata dari suasana, juga bermain di sosial. Itu membuat kita lebih bermotivasi ke semataan. Bagi kita pemain, menembalikan dari skor laki diatas pendidikan, dan skor karts, skor laki kita kembang lagi, dan lebih menarik berat-berat lagi. Oke, terakhir. Terima kasih. Baik. Jadi, untuk yang terima, saya mau tanya, gue mau bertanya tentang panas pendidikan, Andrika. Andrika Beatir itu, di AFF, dia kan bukan, harusnya sampai dari pertama ya bos, satu, karena ikram, eh, CACA-air waktu itu, akhirnya tdp jadi diperluasaannya sampai sekarang gitu. Apa yang membuat, bos mempertahankan dia, sampai ke balikasi ini? Yang kedua untuk Arkan kakak Sudah mendapatkan anggol Di konflikas VL Asia Ada jumlah target Target gak boleh Yang kedua untuk kakak juga Tadi selebiasanya Ini selebiasi BP Itu ada memang Cari spesial dari BP itu bagaimana Terima kasih Terima kasih pemerintah Untuk Amerika Kita lihat Jangan bermain dia waktu di EPA Pas Aika kemarin Mungkin temen-temen kawan gak tau Tapi kemarin guys Kayaknya sudah saya sampaikan Itu Si per dua Cacat air semua Bingung kami Dan Amerika yang sehat Muncul ikram Sehat Tapi udah dua minggu kakakian Belum lagi kakak kemarin Pas samanya pasti heran Ini ikram itu bukan Masih binti-binti Dan Saya bersyukur Amerika bisa Banggi Walaupun cepat Bikin error ya waktu di EPA Dan sekarang juga semakin Dan saya tanya sama Kutemakus Kutemakus Siapa yang lebih siap Semuanya progress Saya bersyukur banget Tiga Keeper ini progress Amerika, Ikram, Andika Dan kami Lebih memilih Andrika Karena dia Kemarin main Banyak bermain di Andika Dan saya gak ragu Ikram juga Tak boleh progress Andika juga Jadi sekarang Pelatih Cara Bikin-bikin Siapa Untuk target Yang utama Tim menang Dan harus Pelas yang Di kerja yang Yang utama Untuk Celebrasi Tadi Saya sepotan Aja Karena Reflet Aja Soalnya Tadi Ada Tiga pemain Yang ditanduk keluar Salah satunya Mohd Nabil Asura Kira-kira Kondisinya bagaimana Dan ada Pemain yang cegah Bilang wawan Balistin Terima kasih Ya Nabil Ada Memang Ya Karena Tenturan Tadi Dan Kavi Atur Dan Besok Akan kita Treatment Agar bisa Mereka free cepat Dan Kemudian Vitamin Supaya Saat Tantang Melawan Balistin Mereka bisa Tapi Tanpa Mereka Kita Punah Pemain Lain Yang Siap Jika Diterima Oke Cukup ya Tengah 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 Terima Tengah